Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan Rumah Kacang. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Dry Apple atau Apple Kering. Karena ada beberapa pertanyaan dari beberapa rekan-rekan itu menanyakan bentuk seperti apa sih Dry Apple itu. Bentuknya seperti ini, jadi dia kering namun lunak, empuk ya, karena memang tekstur dari Apple itu adalah empuk dia. Namun sudah tidak ada airnya, jadi dia juicy lagi, namun empuk seperti rasanya Apple. Nah, ini pengeringannya umumnya dengan menggunakan, tetap menggunakan gula. Jadi memang tidak disarankan teman-teman yang mengidap penyakit diabetes ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah saya gunakan, tidak menggunakan calon tangan, karena ini akan saya konsumsi langsung. Karena saya konsumsi rutin ya, untuk buah-buah kering dan kacang setiap hari. Ini adalah bentuknya seperti ini, nah ini dia. Teksturnya kering, kering, tidak seperti Apple. Namun memang rasa manis dia, karena ada pengeringan dengan juga dibantu oleh gula, atau dari gula dari apelnya itu sendiri. Jadi dipotong melintang, jadi dibuang isinya, bijinya. Jadi teksturnya tidak empuk, tidak berair lagi. Saya tidak tahu bagaimana teknik pengeringannya, tapi memang cukup bagus untuk tekstur dari apel ini. Dan rasanya manis. Manis masih aroma apel. Ini bisa juga dipakai untuk campuran di cake. Potong kotak-kotak, masih terasa apelnya. Nah ini, ini teksturnya. Jadi ada yang menanyakan, kok gimana sih bentuk dari apel dry itu? Ada yang menganggap itu sebagai keripik apel. Jadi bukan, beda. Keripik apel itu keras, karena dia melalui di penggorengan. Sementara untuk dry apel itu dari apel, kemudian di, dengan menggunakan teknik tertentu, sehingga airnya tidak ada lagi, tidak mengandung air lagi. Tetap ada air, cuma tidak mengandung air seperti air pada apel umumnya. Jadi sudah tidak ada airnya. Bentuknya lunak begini, lunak. Semua lunak. Namun tidak berair dan tidak terlalu lengket. Ini tidak sedikit lengket dari gulanya. Dari gulanya. Tidak terlalu lengket. Nah ini. Jadi kalau digabungkan seperti ini ya. Dia lengket. Tidak. Ya lengket-lengket sedikit. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan bisa membantu informasi ini terhadap mengenai dry apel. Oke, terima kasih rekan-rekan.